Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Berjumpa kembali dengan Kak Ana di channel Edukasi Eksis Hari ini kita akan belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai seorang anak Nah sebagai seorang anak kita harus mengetahui hak-hak apa saja yang kita terima Kewajiban apa saja yang harus kita penuhi Dan bagaimana cara melaksanakan hak dan kewajiban dengan penonton jawab Untuk itu simak video ini baik-baik ya Hak adalah segala sesuatu yang telah menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung pada diri kita sendiri Sedangkan itu kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan rasa tanggung jawab Dan tanggung jawab adalah kesadaran diri kita atas setiap nikah laku dan perbuatan Baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja Nah oleh karena itu apabila ada orang yang tidak mengaksanakan hak dan kewajiban Bisa dikatakan orang tersebut tidak bertanggung jawab Nah adik-adik kira-kira apa saja ya hak seorang anak Hak seorang anak diantaranya yaitu Yang pertama hak mendapatkan makanan dan minuman Kebutuhan makanan dan minuman merupakan hak bagi seorang anak ketika berada di rumah Kebutuhan tersebut berupa makanan yang sehat dan juga berisi Nah hal itu merupakan hak tanggung jawab dari orang tua Hak yang kedua yaitu hak mendapatkan perlindungan dan keamanan Ketika berada di rumah seorang anak berhak mendapatkan perlindungan dan keamanan Seorang anak harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi, diskriminasi, kekerasan, atau bahkan penelantaran Hak yang ketiga yaitu hak mendapatkan pendidikan Guru pertama seorang anak adalah orang tua Seorang anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dasar dari orang tua masing-masing Setelah itu anak juga berhak mendapatkan pendidikan terbaik yang dapat diusahakan oleh orang tuanya Selain memiliki sebuah hak, seorang anak juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan Nah berikut ini adalah beberapa kewajiban seorang anak Yang pertama, kewajiban menghormati orang tua Seorang anak memiliki kewajiban untuk menghormati orang tua Seorang anak harus menggunakan bahasa yang sopan ketika berbicara dengan orang tua Dan seorang anak harus patuh pada perkataan yang diucapkan oleh orang tua Kewajiban yang kedua yaitu Kewajiban membantu pekerjaan orang tua Seorang anak memiliki kewajiban untuk membantu pekerjaan orang tua Orang tua sudah membiayai kehidupan seorang anak Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita untuk meringankan beban orang tua dengan membantu pekerjaan yang ada di rumah Kewajiban yang ketiga Yaitu kewajiban menyayangi orang tua Seorang anak memiliki kewajiban untuk menyayangi orang tuanya Seorang anak tidak boleh membuat malu orang tua Seorang anak juga harus menerima orang tuanya dengan apa adanya Sebagaimana orang tua menerima dirinya dalam keluarga Hak dan kewajiban seorang anak harus didasari dengan sikap tanggung jawab Sehingga antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab menjadi seimbang Berikut adalah beberapa bentuk tanggung jawab seorang anak Yang pertama, membersihkan tempat tidur Seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan keamanan Seperti diberikannya tempat tidur Seorang anak juga memiliki kewajiban untuk membantu orang tua Oleh karena itu, salah satu tanggung jawab dari hak dan kewajiban tersebut adalah dengan membersihkan tempat tidur Tanggung jawab yang kedua, belajar dengan sungguh-sungguh Seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan Oleh karena itu, bentuk tanggung jawab anak terhadap hak tersebut adalah dengan cara belajar sungguh-sungguh Tanggung jawab yang ketiga yaitu mencuci piring dan gelas Seorang anak memiliki kewajiban untuk membantu orang tua Oleh karena itu, bentuk tanggung jawab dari hak dan kewajiban tersebut adalah dengan membantu mencuci piring dan gelas tanpa harus disuruh oleh orang tua Setelah mempelajari hak, kewajiban dan juga tanggung jawab Kita harus menerapkannya pada kehidupan sehari-hari Nah, setiap manusia tidak bisa hidup sendiri Manusia pasti membutuhkan manusia lain Oleh karena itu, kita harus melaksanakan hak, kewajiban dan juga tanggung jawab dengan seimbang agar tidak terjadi konflik Nah, itu dia ya adik-adik materi tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab seorang anak Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian Dan jangan lupa juga untuk like, komen dan subscribe channel video edukasi eksis Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh